Halo kembali bertemu dengan saya Bung Ropan dan kabar gembira akhirnya Mas Ole Gunasosjair boleh tersenyum saat membawa pasukannya Setan Merah Manchester United menuju ke London bertandang ke markas Tottenham Hotspur dan MU menang 3-0 clean sheet cukup dengan 10 tembakan 4 on target 3 diantaranya membuahkan gol luar biasa Ronaldo, Edinson Cavani dan Marcus Rashford memberikan kado istimewa buat Ole yang dalam tekanan ketika pada pekan lalu mereka dihajar babak belur oleh Liverpool di Old Trafford kalah 0-5 tidak mampu mencetak sebiji gol pun dan Ole disebut-sebut akan dipecat berada di ujung tanduk Direksi memberikan kesempatan paling tidak untuk 3 pertandingan ke depan dalam 7 hari melawan Spurs, Atlanta di UCL dan Big Match bagaimana terjadi pertarungan antara 2 Manchester melawan Manchester City pada tanggal 6 nantinya tetapi saya sudah katakan kepada penggemar MU khususnya Indonesia dan juga di konten saya Mas Ole ini kesempatan untuk bisa membuktikan semua sayang Ole, Ole harus stay dan kamu bisa ternyata Ole bisa membawa tim ini memenangkan pertandingan naik di posisi ke-5 nilai 17, 10 pertandingan ini kemenangan ke-5 mereka pada musim ini ada 2 imbang dan 3 kekalahan kekalahannya mereka alami melawan Villa melawan Leicester dan juga Liverpool dan mereka mengalami 2 kali imbang Soton dan Everton tapi saat ini mereka ada 8 poin di belakang pemuncak kelasmen The Blues Chelsea jadi oke lah karena di peringkat ke-5 mereka sama poin masih dengan Arsenal di 6 dan ada Wetsam sambil menunggu Wetsam bertarung ya melawan Aston Villa tetapi saya mencermati apa yang dimainkan oleh Setan Merah di bawah asuhan oleh Gunasos Jair jauh lebih bagus dibandingkan mereka kalah dengan 0-5 melawan Liverpool mereka kalah tipis dalam penguasaan bola lawan Spurs tapi itu tidak pengaruh saya memberikan ancungan jempol terhadap keberanian Ole kali ini untuk bisa bermain dengan 3 back ada 4 gelandang memberikan Bruno Fernandes itu berdiri di belakang Edison Cavani dan Ronaldo memainkan starter untuk Edison Cavani luar biasa membangku cadangan Resport dan juga Greenwood Resport memang masuk di babak kedua ya menggantikan Ronaldo tetapi ini keputusan yang luar biasa dari Ole artinya tentunya dia bisa belajar melihat bagaimana mereka tidak mampu berkembang dengan baik saat mereka kalah dalam pertarungan melawan Liverpool dan kembalinya Farhan di belakang memberikan keseimbangan di jantung pertahanan ini yang bermasalah berat ya dengan Harry Maguire Luke Shaw Wanbisaka kemarin dan minggu lalu itu hancur-hancuran berantakan tapi keberadaan kembali Farhan membuat oleh memainkan opsi 3 back dengan Maguire dan Lindelof tetap dipertahankan memang ada keraguan tadinya kalau Farhan belum bermain kemudian memasang Maguire ini saya takut ada blunder-blunder dan Maguire mendapat kartu kuning yang pertama Luke Shaw juga tetapi dengan ada Farhan tentunya ini pemikiran yang baik dengan 3 back mendorong Wanbisaka ada di kanan dan Luke Shaw di kiri ini sangat bagus dengan tetap ada 2 pemain yang bermain lebih dalam yang biasanya bermain sampai double pivot antara Fred si anak kesayangan dari Ole dan juga Scott Mikomini namun di atas mereka ada Bruno jadi ini ini agak lain ya dengan 3-4-1-2 memberikan opsi yang bagus dan mereka tampil sangat baik sangat baik memanfaatkan lebih efektif walaupun saya katakan cuma 10 tembakan tapi 4 on target dan 3 mengasihkan gol ini luar biasa terutama pertahanan tidak ada satu pun on target dari 9 tembakan yang dilakukan Spurs dalam pertandingan ini mantap bagi pertahanan yang diciptakan oleh Ole dengan 3 back ini mungkin bisa dipertahankan saat mereka bermain di Atalanta mengharuskan mereka harus menang di UCL dan juga saat menghadapi City pasti ada pemikiran-pemikiran tersendiri dalam evaluasi oleh Michael Carrick tentunya setelah pertandingan melawan Spurs dan saya sudah mengatakan lupakan dulu pertandingan lawan Atalanta termasuk lawan City fokus terhadap Spurs harus menang lawan Spurs ini kunci bagi Ole biar dia tidak terlalu tertekan ada beban berat dan akhirnya mampu dibuktikan oleh pasukannya dan keberanian dia menarik keluar Ronaldo itu sangat baik walaupun Ronaldo membuat gol tapi 2 Portugal ditarik langsung keluar Ronaldo dan juga Bruno ini kan agak jarang terjadi apalagi menarik Ronaldo ya tapi saya pikir ini yang harus dilakukan oleh Gunasos Jair berani dengan keputusannya karena dia seorang pelatih harus bisa menyelamatkan karir dia dan pergantian ini kan cukup membuahkan hasil bagaimana Rasport akhirnya bisa membuat gol menempatkan Nemanja Matits untuk bisa mengontrol di tengah artinya dengan Matits masuk ini jauh lebih bagus bagaimana cara bertahan MU sangat baik terutama dengan Mick Dominion bersama dengan Fred juga mampu mengontrol pergerakan Lucas Moura Giovanni Lo Celso yang ada disana termasuk dengan Son ini yang membuat Nuno Espirito Santo pelatih dari Spurs ini harus bisa menarik keluar Lo Celso Moura dan Skip dia memasukkan Dombele memaksakan Dele Alli disana dan Berkwin yang dimainkan tapi itu pun tidak membuahkan hasil tidak ada punya pengaruh apapun ketika MU sudah unggul dengan 2 gol bahkan ada gol ketiga dari Rashford dan Rashford bisa membayar kepercayaan dari Ole ketika dia dimainkan di bapak kedua dan menggantikan Ronaldo dan Ole cukup jeli melihat Ronaldo fisik terkuras habis tidak berkembang lagi dia harus menarik keluar ini yang perlu ini yang perlu tidak perlu sungkan walaupun Ronaldo seorang bintang tapi membuahkan hasil pergantian itu dan terjadi gol ketiga dari Rashford juga ketika bagaimana edition company harus ditarik keluar karena sedikit ketarik mungkin ya Pak Hadi ya dan linggard dimasukkan oke saya pikir oke tidak memainkan Greenwood secara bersamaan dengan Ronaldo juga baik jadi memang saya lihat Ole harus melakukan apa yang dilakukan terhadap Spurs ini benar sehingga dia terselamatkan nafas Ole panjang jadi Mas Ole ini boleh tersenyum setelah menang dengan tiga gol clean sheet dan ini clean sheet kedua mereka dalam sepuluh pertandingan terakhir clean sheet pertama mereka dapatkan ketika mengalahkan Wolf di kandang lawan lewat gol Mason Greenwood saat itu dan ini adalah clean sheet kedua semoga kemenangan ini bisa membawa pengaruh yang bagus ketika mereka fokus konsentrasi melawan Atlanta dan yang paling penting tentunya melawan tidak boleh kalah melawan City ini pertarungan gengsi antara dua tim yang berada di kota Manchester jadi apa yang dilakukan oleh saya pikir luar biasa dengan tiga back berani top memainkan empat pemain yang agak kedepan mendorong Bisaga dan Luxio ini ini yang tidak diduka sama sekali ya dengan Rashford dan Greenwood yang biasa bermain secara bersamaan dengan mendorong Ronaldo sebagai striker Greenwood dan Rashford agak di bermain dari sisi flank tentunya masih tetap dengan Bruno tapi kali ini diubah sama sekali dengan dia ini membuahkan hasil serangan-serangan MU cukup bagus ya bahkan bisa membuahkan gol bisa lebih dari tiga kalau mereka lebih tenang ya ada satu gol Ronaldo juga yang sempat menggetarkan gawang Hugo Jois dan dianulir karena mungkin offside disana dan dari sini memang evaluasi yang harus dilakukan oleh pelati kepala oleh Gunas Ojaer nafas panjang tenang bagi oleh semua masih sayang oleh untuk stay bersama dengan MU dan kalau mereka bisa mengatasi Atalanta saya yakin dia tidak akan dipecat dia akan aman-aman saja dan tentunya semua berharap pendukung MU ini melihat oleh itu bisa jauh ke depan sampai mengakhiri musim panas di bulan Mei yang akan datang karena peluang untuk masuk di empat besar sangat besar sangat tinggi ketika mereka memenangkan pertandingan melawan Spurs ini apalagi kalau mereka bisa mengalahkan Manchester City ini bagus sekali sudah menjadikan suatu jalan yang tenang aman bagi oleh dan kita akan menunggu apa yang akan dilakukan oleh di saat mereka sekarang sudah bisa mendapatkan 3 poin sudah naik ke posisi kelima untuk mereka menuju ke kota Bergamo memainkan pertandingan di fase grup menghadapi Atalanta yang nyaris mengalahkan mereka setelah unggul 2 gol sebelum dibalik di babak kedua dengan 3-2 Ronaldo menjadi pahlawan saat itu nah kalau melihat permainan yang kurang begitu mengesankan melawan Atalanta di Old Trafford ini tidak boleh terjadi saat mereka ada di Bergamo di markasnya Atalanta karena pasti Atalanta akan berusaha untuk bisa mengalahkan MU ini harga mati buat mereka karena kalau sampai kalah lagi posisi mereka sangat berat agak dalam persaingan tapi MU juga kalau ingin aman cukup bermain imbang buat mereka untuk peluang lolos ada karena mereka lagi memimpin klasmen sementara saat ini nah kita akan lihat oleh akan memainkan formasi seperti apa karena kalau kemarin memang jalan kuat sekali di dalam cara bertahan MU itu kelihatan sekali ini yang harus dipertahankan kalau dia bisa mengubah menjadi 3 back dari biasanya bermain flat dengan 4 back sejajar dan sekarang ada 3 back harus bisa dilanjutkan lagi tidak perlu takut dan saya lihat memang oke karena pertahanan dengan kembalinya Farans ini jadi kuat Farans Maguire dan juga Lindelof disana ini akan berubah ketika ditekan Luksyo akan turun ke belakang dan juga Wan Bisaka akan ke belakang membentuk 5 pemain ini yang menyulitkan bagi zone kemarin termasuk Harry Kane untuk bisa menerobos pertahanan yang sangat disiplin sangat rapi dibangun oleh pemain-pemain MU ketika mereka dalam tekanan itu bisa menjadi 5 disini ketika dalam menyerang itu cepat Wan Bisaka dan Luksyo juga untuk bisa membantu apalagi dengan terakhir ketika unggul dan bisa mengamankan posisi keunggulan mereka dengan deman jam hatis main saya melihat ini oke juga oke sekali karena kontrol di tengah itu perlu sekali yang membuat pemain-pemain Spurs tidak berkembang untuk bisa masuk lebih jauh Hoiber tidak bisa berbuat apa-apa skip juga sehingga membuat dia ditarik oleh Nuno dan ini menjadi kekalahan kelima bagi Spurs di musim ini posisi Nuno juga gawat bukan tidak mungkin dia dipecat memang mereka ada lima kemenangan turun ke posisi ke-8 tetapi ini akan membuat pengaruh mereka untuk bisa masuk paling tidak ke Liga Eropa ini sulit ya karena ada Wesam yang lagi bagus-bagusnya bukan tidak mungkin Arsenal juga tim dari London yang sedang bergairah 7 pertandingan terakhir mereka tidak tidak kalah bisa saja bisa bersaing bersama dengan MU tentunya di Liga Eropa bahkan bisa mencari satu tiket untuk masuk di peringkat keempat setelah Chelsea Liverpool dan juga ada City persaingan masih seru saya pikir pertandingan masih panjang baru 10 pekan ada 28 pertandingan lagi ke depan segala sesuatu akan berubah kita akan nantikan apa yang akan terjadi ke depan tentunya pergerakan dengan berita-berita tentang Ole Ole stay Ole out tetapi sekarang dia sudah aman pada jalur yang baik dan dia tetap akan stay jadi selamat buat Mas Ole Gunnar Sojair Anda boleh tersenyum bisa minum wine ketika pulang dari London menuju ke kota Manchester tetapi tidak boleh terlalu bereforia tidak terlalu besar kepala dengan kemenangan ini lupakan melawan Spurs itu sudah satu langkah awal yang bagus sekarang fokus ke tahap kedua melawan Atalanta jangan dulu berpikir ke City setelah tuntas di Atalanta tidak kalah baru datang ke kembali ke Old Trafford untuk fokus menghadapi pasukan Pep Guardiola dalam pertarungan hidup mati dan kemarin bagaimana Manchester Biru kalah dipermalukan oleh Crystal Palace dan ini juga modal bagus bagi MU di saat mereka pada awal bulan depan atau awal November nanti mereka akan menjamu Manchester Biru oke sampai disini pembicaraan kita tentang Manchester United yang meraih 3 poin dengan 3 gol di London mengalahkan pasukan Nuno Espirito Santo Tottenham Hospurs dan semoga oleh semakin berjaya terus tersenyum dari pekan ke pekan sampai jumpa jangan lupa anda subscribe channel youtube Bum Roban ciao Terima kasih Terima kasih.